Oke, kali ini saya akan menunjukkan salah satu fitur yang baru saya coba buat, yaitu saya kasih nama Target Class. Jadi intinya Target Class ini adalah filter, tapi filternya highly customizable. Jadi seperti ini, misalkan saya ingin menampilkan atau mencari kapal dengan kecepatan di atas 20 knot, saya cukup mengisi seperti ini, kecepatan grader dan 20, save condition, lalu dapat kita lihat detailnya. Nah, maaf ulangi, kita jadikan filter. Oke, dapat dilihat ada beberapa kapal di sini ya, satu, dua, dan ada beberapa kapal di Selat Singapura. Mohon maaf, saya pakai touchpad, jadi kontrolnya susah. Nah, di sini dapat kita lihat. Ini misalkan kapal pilot, ini 21 knot, udah, PS Ataurus, 102 knot. Ini datanya ngaco. Datanya ya, bukan aplikasinya. Lalu, misalkan contoh lain, kita ingin mencari kapal dengan nama mengandung kalimat atau kata meratus. Oke, save. Kita coba lihat. Dapat dilihat di sini ya, ada beberapa ya. Nah, jadi fitur ini memanfaatkan UGC standar, Open Geospatial Consortium. Jadi, dia bisa menggunakan logic N atau OR. Jadi, kita bisa menggabungkan beberapa parameter, contohnya seperti ini. Misalkan saya ingin mencari kapal, maaf ya, kita N saja, yang memiliki nama meratus. Oke, satu, meratus. Dan, kecepatan, misalkan lebih dari 8 knot. Jadi, kita mencari kapal meratus yang sedang jalan. Apakah aplikasi ini bisa menemukannya? Seharusnya bisa. Nah, dari sini dapat dilihat ya, ada beberapa kapal meratus ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Kita coba zoom untuk memastikan. Apakah benar ini kapal meratus dengan data atau spesifikasi yang tadi kita sebutkan. Oke, meratus batam, jalan 11 knot. Ini meratus palembang, jalan 8 knot. Jadi, ini ada meratus kendari, jalan 8 knot. Jadi, fitur ini bisa kita gunakan untuk berbagai macam keperluan. Nah, untuk logicnya itu bahkan bisa staking. Jadi, tumpuk-tumpuk. Misalkan, di dalam OR kita akan memasukkan sebuah kondisi tertentu. Misalkan, ya. Misalnya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu, di situ kita juga akan, di dalam OR itu kita ada memasukkan N. Di N ini kita bisa memasukkan kondisi. Misalkan, APCDE. Atau yang lainnya. Misalkan, nama. Exac, misalkan Jawa. Jadi, bisa staking gini ya. Bisa bertumpuk-tumpuk gini. Ya? Cukup? Bisa bertumpuk.